Halo guys, balik lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di sini sudah ada Reno 11, tapi ya kali ini nggak sama box-nya ya, cuman seperti ini aja. Jadi ini tuh paket penjualan ya, jadi kalau misalkan kamu beli Reno 11, ini yang akan didapatkan ada handphone-nya, ada case. Case-nya warna hijau ya guys, biasanya bening, ada kabel charger dan juga ada chargernya. Kelengkapan lainnya mungkin seperti ejektor, terus ada juga buku panduan dan kartu garansi itu pasti dapat ya. Oke, kali ini kita mau bikin kesan pertama ya, untuk Reno 11, karena itu produk baru yang sudah bisa sobat pesan ya, mulai dari tanggal 12 kemarin. Dan sekarang sudah tersedia di BJSL, oke. Kita buka dulu ya, kali ini warna hijau nih untuk Reno 11-nya. Oke, ngomong-ngomong mending kita beresin dulu aja, supaya ini lebih clear, lebih clean. Oke, ini dia tampilan dari Reno 11 5G. Reno 11 tuh ada dua varian ya, yang sekarang launching itu ada Reno 11 5G dan ada Reno 11 Pro 5G. Secara desain sih menurut saya ini feel-nya masih terasa mirip dengan Reno 10, karena dari bentukannya memang sama. Perbedaannya ada di kamera sini ya guys, ini lebih keren sih menurut saya untuk bentuk kameranya. Dan di sini ada detail-detail kecil, tulisannya apa nih? Ada aperture dan juga lensa ya, ini 1.8 dan f2.2. Di sini ada tiga kamera ya, dari secara desain ini tampilannya udah keren banget menurut saya. Dan warna hijaunya tuh warna hijau kalem banget ya, nggak hijau ngejreng kayak gimana gitu. Se-epek-epek kilatan bling-bling di sini tuh kayak aliran air kayak gitu. Nama warnanya kebetulan banget ya, warnanya wave green, jadi ini tuh seolah-olah air mengalir gitu ya guys. Dan di sini kesan metalnya berasa banget. Secara keseluruhan sih mirip dengan Reno 10 ya, tapi ini tampilannya lebih fresh lagi dan lebih bagus. Di bawah sini ada logo Oppo, yang sana tuh di bagian tengah sini ya, biasanya di pinggir di sini. Oke, di sampingnya di sini tetap ada tombol power dan juga volume up and down. Di atas ada microphone untuk noise cancellation dan juga ada infrared ya, masih tetap dipertahankan nih infrarednya. Di bagian sisi sebelah sini kosong aja, tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada speaker, port charger, microphone, dan juga ini ada SIM tray. Kita lihat dulu SIM tray-nya. Nah ini dia ya, slot SIM-nya hybrid guys. Kalau misalkan kamu pakai dual SIM, ini memorinya nggak bisa dipasang. Kalau misalkan pasang memori, SIM 2-nya nggak bisa dipasang. Jadi gantian ya. Bagian depan, oke. Kita nyalain aja dulu. Oke, di bagian depan ini ada layar 6.7 inch dengan panel AMOLED dan udah punya refresh rate 120Hz. Sering itu juga udah punya 10-bit color ya, dan juga teknologi SDR 10+. Jadi dari segi layar sih udah bagus banget. Di bagian atas ini ada kamera dengan tipe layar pansol dan dilengkapi dengan kamera depan 32MP. Sebut banget ya kalau 120Hz. Ini untuk spek selengkapnya. Dari prosesor ini udah menggunakan Dimensity 7050. RAM-nya 8GB ya, bisa ditambah lagi 8GB. Memori internal-nya ini 256GB. Nah untuk kameranya, ini udah kamera belakang 50MP. Terus kamera ultra-wide, bukan ultra-wide. Kamera teleportrait-nya di 32MP dan kamera ultra-wide-nya 8MP. Apa bedanya sih dengan si Reno10? Lalu ini kamera belakang di Reno11 itu menggunakan lensa Sony ya. Kalau di Reno10 itu masih pakai Omnipission. Terus ada OIS-nya juga nih. Kalau di Reno11, Reno10 kemarin belum ada OIS-nya. Android-nya disini udah menggunakan Android 14 dan Color S14 juga ya. Ini tuh banyak fitur-fitur nanti kita bahas ya. Untuk fitur-fitur Color S14. Pokoknya banyak banget yang baru dibandingkan dengan Color S13 guys. Oke, kita coba lihat di bagian kameranya ya. Ini untuk tampilan kameranya juga menurut saya sih udah terbaru ya. Berubah gitu. Nah, tampilan seperti ininya. Kalau yang dulu kan tampilan kameranya, Kalau di klik seperti ini tampilannya ada daftar gitu ya. Terus disini transparan. Kalau sekarang full black, full hitam. Jadi terasa lebih bagus aja gitu ya. Lebih fresh. Karena berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, disini ada exposure ya. Bisa kita atur exposure-nya. Fitur-fitur kamera nanti kita bahas secara lengkap. Ini untuk kamera utama ya. Ini untuk tampilan kamera utama. Yang 50MP-nya bisa diakses disini ya. Resolusi tinggi. Dari hasil jepretan sih saya suka ya. Detailnya dapet dan warnanya juga ini tidak lebay ya. Sesuai dengan aslinya. Sini ada kamera ultrawide. Ini yang lagi tren saat ini ya. Tren kembali nih. Kamera ultrawide. Kamera yang sedut lebar. Saya coba spread. Terus juga andalan dari Reno 11. Ini di teleportrait ya. Teleportraitnya itu 32MP. Menggunakan sensor Sony IMX709. Ini teleportrait-nya bisa 2x optical zoom dan 20x digital zoom ya. 20x digital zoom. Untuk kamera utama, untuk teleportrait-nya ini ada yang 1x zoom dan ada yang 2x zoom. Untuk hasil yang lebih bagus sih harus menggunakan yang 2x ya. Nanti kita coba review secara detail untuk kamera portrait-nya ya lebih khusus. Seperti ini hasilnya dan rapi juga sih. Dari selah-selah rumputnya ini masih bisa ngeblur dan rumputnya untuk objeknya masih detail. Oke, untuk lengkapnya soal kamera kita bahas di video selanjutnya ya. Kita bandingkan juga dengan Reno 10. Tapi yang pasti dari spesifikasi kameranya ini sudah ada peningkatan ya. Ada di perekaman videonya juga sudah bisa menggunakan OIS. Di fotonya juga pakai OIS ya. Jadi bisa lebih stabil. Untuk perekamannya bisa sampai 4K 30fps ya. Untuk perekaman videonya. Dan untuk kamera depannya ini 32MP. Di fitur selengkapnya ini masih tetap banyak ya. Ada mode malam, ini resolusi tinggi. Tadi kita sudah coba. Ada panorama, slow motion, selang waktu. Video 2 tampilan, sticker, dan pemindai teks. Yang hilang di sini adalah extra SD ya. Di yang 180MP. Untuk daya tahan, Reno 11 ini bisa diandalkan ya. Karena dia sudah menggunakan baterai 5000mAh. Pengecasanya juga kanceng banget. Menggunakan Superbook 67W guys. Selain itu ada battery heart engine. Ya, ini sudah mulai disematkan di produk-produk Oppo. Mulai dari Oppo A78 4G ya. Yang harga 3 jutaan. Dari A78 4G ke atas itu sudah dilengkapi dengan battery heart engine. Yang mana dia akan lebih awet lagi ya untuk daya tahannya. Dua kali lipat lebih awet dibandingkan dengan baterai handphone yang tanpa BHE atau tanpa B2H engine. Terus di sini fitur-fitur baterai juga sangat bermanfaat dan bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Untuk di handphone Oppo khususnya di Reno 11. Ada pengisian daya cerdas, hentikan pengisian pada 80%. Ini untuk kesehatan baterai juga. Dan mode hemat daya. Di sini ada mode super hemat daya juga yang bisa digunakan ketika mepet banget ya. Misalkan baterainya di bawah 5%. Itu nggak masalah. Dia nggak bakal cepat mati gitu ya. Masih bisa bertahan 1 jam mungkin gitu ya. Untuk order gojek atau misalkan lihat Google Maps untuk menuju ke rumah gitu ya. Oke, untuk multimedia di Oppo Reno 11 ini sudah menggunakan dual speaker juga ya. Kita coba tes untuk dual speaker-nya. Oke, ini dual speaker ya. Suaranya bagus, nggak cempreng. Dan polumenya ini bisa sampai 300% guys. Mantap ya. Ini bakalan nyaman banget sih buat diajak nonton ya. Untuk sobat yang senang nonton racor mungkin ya dari Netflix atau misalkan dari mana. Layarnya udah bagus, reset-nya udah kenceng. Speakernya juga ini udah dual speaker. Stereo, nggak cempreng. Pokoknya nyaman banget lah untuk penggunaan Reno 11 ini ya. Yang ngomong-ngomong Reno 11 ini ada 2 varian warna. Ada warna wave green atau ijo glombang ya bahasa Indonesia yang seperti ini nih. Ada aksen kayak aliran airnya dan di sini finishing frame kameranya ini bikin tambah mewah ya. Terus satu lagi ada yang rock grey atau warna abu-abu. Yaitu warnanya bisa kita bayangkan kayak abu-abu gelap kayak gitu ya. Seperti Reno 10 yang warna abu-abu juga seperti ini ya. Oke, untuk kesan pertama, pegang Reno 11 saya suka banget. Terutama di bagian desain dan juga ada peningkatan di spek kamera ya. Spek kamera terus ada di Color S juga Android 14. Karena di Android 14 itu, di Color S 14 juga banyak fitur-fitur yang menarik banget. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Dari segi desain, beneran ini bagus ya. Jadi nggak bosen nih pandangin si Reno 11. Apalagi kameranya, saya lebih suka di sini ya sih. Di desain kameranya, bikin tambah mewah ya. Menurut sobat gimana nih? Langsung aja komen di bawah ya. Nah buat kamu yang pengen Reno 11 juga, ini bisa langsung di-order di Bajasel. Harganya di Rp 5.999.000 ya. Sama dengan Reno 10 5G kemarin. Tapi kalau misalkan kamu beli Reno 11 dengan harga sih itu, ini banyak banget upgrade-nya. Jadi nggak bakal rugi gitu ya. Malah mah lebih bagus lagi karena dari speknya udah banyak upgrade, tampilannya juga udah lebih keren. Oke guys, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga social media kalian. Untuk Reno 11 ini nanti akan dibuatkan video-video yang lainnya ya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.